KONO BANGGOMI WAH GORAN NO SPONSOR NO TEIKIO DE OOKURI SHIMASU Dan disini gue pengen bahas hero-hero yang di nerf, yang di buff, dan juga yang di adjust gitu Di patch 3.0 lah gitu lah pokoknya lah ya gitu ya Terus gue belum bisa bahas rune dulu karena gue masih mempelajari juga rune-runenya Jadi yang pertama ini gue bakal bahas tentang hero yang buff, nerf, dan juga adjust gitu gengs Dan sebelum itu sebelum mulai gue pengen kasih tau dulu buat kalian lagi nonton video ini Jangan lupa untuk di like channel ini Di subscribe juga dan juga di share juga tentang ilmu-ilmu yang begini gitu Tolong di share gitu, jadi temen kalian banyak yang tau gitu kan Hero yang bagus di 3.0, hero yang jelek, hero yang kira-kira bagus Terus juga gue bakal rekomendasi ini hero-hero yang kita bisa pake di rank 3.0 ini gitu Oke sebelum kita masuk ke dalam videonya, gue pengen kasih tau kalau disini Kalian liat di foto ini, disini adalah foto hero balance patch 3.0 dari content creator di instagram Instagramnya adalah at valdice.id, disitu udah ada ya tuh ya di instagram bawah itu ada valdice.id Buat kalian yang mau ngeliat atau pengen liat apa ya Kayak info-info seputar AOV yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang bermartabat ya Langsung aja di follow dan juga di love-lovin lah itu di apa namanya di instagramnya oke Karena gue dapet sumbernya dari situ, karena dia udah lengkap banget Ini gue tinggal bahas dan tinggal ngasih pendapat menurut gue kayak gimana hero-heronya gitu gengs So gak usah pake lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke buff and nerf hero di patch 3.0 ini oke Let's go Oke guys, sekarang kita udah masuk ke dalam hero yang pertama ya Disini paling atas ini ada, ini kalau kalian gak tau ya ini adalah hero violet Dengan rework model yang baru, jadi iconnya juga dirubah ya jadi kayak gitu jadi bagus ya Lebih, lebih, sebenernya sama aja sama yang sebelumnya ya Cuma yang ini tuh kayak lebih beda aja karena baru, jadi lebih beda gitu Yang pertama, violet ini dia skill satunya, tactical firenya itu di buff ya ini berarti ya Cooldownnya dari 5 detik dirubah jadi 4,5 detik gitu Ini penjelasannya sangat simple dan juga gampang dimengerti gitu sama kalian-kalian yang masih awam lama Yang di website kan agak susah tuh ada 0,05 segala macem kan Ini udah gampang banget cuma tinggal cooldown 5 jadi 4,5 gitu kan mudah gitu Makanya di follow instagramnya gitu gengs oke Terus kita langsung merubah ke yang kedua disini ada Fennec Fennec ini dia pertumbuhan attack speed 2% menjadi 3% Attack speednya berarti ditambahin ya jadi agak lebih cepat Jadi nge-stacknya Fennec ini bisa lebih cepat dan juga lebih gampang Terus base movementnya itu dirubah dari 350 jadi 360 Oke berarti lari dia tuh walaupun tanpa sepatu kan Misalkan dia tanpa sepatu nih Itu basicnya tuh udah 350 doang kecepatannya Terus sekarang dirubah jadi 360 Jadi Fennec ini agak lebih lincah gitu Terus skill satunya Thief Mark Membetulkan bug dimana damage skill 1 tidak berkembang seiring pertumbuhan level Ini membetulkan bug ya jadi sebenernya bukan buff atau nerf kalo si Fennec ini Maksudnya di skillnya ini gak ada ngaruh buff atau nerfnya Cuma emang benerin bugnya aja gitu Jadi untuk Fennec mungkin di buff ya dari pasifnya itu yang berubah ya Jadi masuknya ke buff kalo menurut gue Terus ini gue belum ngeliat yang postingan Garena yang hero-hero daftar nerf buff sama adjustnya gitu Jadi gue cuma baca dari ini doang gitu Terus kita masuk ke hero ketiga dan disini masih archer Disitu masih ada Slims Slims ini perubahannya di skill satunya di flying spearnya Disini perubahannya skill satunya itu cooldownnya di buff Dari 10 detik bisa berubah jadi yang tadinya 10 detik toh gitu kan Lo level berapa juga 10 detik kan Dirubah jadi 10 detik, 9,6, 9,2, 8,8 Dan sampe kalo udah mentok bakal jadi 8 detik doang gitu Jadi ini Slim bakal berbahaya tombaknya bakal kemana-mana gitu ya Jadi banyak-banyak perang-perang tombak gitu kan barbar gitu Boca-boca barbar ya Kita lanjut lagi disitu ada skill 3 nya juga The surface potion dan peningkatan move speednya 30% Oke Jadi skill 3 nya si ultimate nya si Slim ini kan dia kan kayak ngebuff dirinya sendiri tuh Nah pas ngebuff dirinya sendiri tuh ada move speednya yang ditambah gitu kan Jadi buat misalkan flying spearnya kena nih Deng, dia langsung pencet ultimate dan itu ada efek move speednya tuh ditambah yang jadi lebih enak buat ngejar musuh gitu memang Oke Itu gampang banget di ngerti gitu ya Jadi kayak simpel banget gitu Foto ini cuma kayak jelasin Oh shit bagus banget co Thank you Valdez ID thank you thank you Terus next nya kita berubah kita gak ke archer lagi disini ada hero Malok Hero abisal laner yang dulu meta banget dan dulu sempet direbutin Dulu tuh yang ngerebutin tuh Yforce Terus ada Mumuy Terus ada siapa lagi ya Rokoroko Banyak player-player dulu yang pake Malok rebutan gitu kan ya Dan kemarin patch kemarin atau beberapa bulan kemarin itu Malok gak laku ya Jadi ini di buff nih ini di buff dan gue yakin setelah buff ini kayaknya Malok bakal laku lagi ya Karena skill 2 nya ini yang ngisep darah putih ini itu di buff dan juga dipercepat delay nya memang Dari 12, 11, 10, 9 sampai 7 dirubah jadi 10, 9 sampai 6,7 maksimalnya Jadi kalo misalkan skill 2 nya penuh itu cuman 6,2 ya Allah itu bentar banget cu Sumpah cu Terus skill 3 nya shock nya juga ditambahin ketika musuh teremper ke udara cooldown dari cliff Cliff itu skill 1 nya akan di reset Jadi kalo misalkan shock nya itu kena musuh skill 1 nya bisa langsung bisa gitu gengs Langsung auto ke reset Misalkan kalian apa namanya ngeluarin skill 1 nih Abis itu kalian ultimate nih Abis kalian ultimate pas udah turun kena musuh Skill 1 nya bisa dipake lagi Jadi stacker nya bakal lebih cepet gitu Kalo Malok stacker nya udah kena banyak makin sakit coy Gitu Terus misalkan kalian ngeluarin skill 1 Kalian nge-hate musuh itu bakal kena true damage juga ke musuh Itu gitu Malok tuh kuncinya disitu true damage nya gitu True damage gaming gitu So kita bakal lanjut lagi ke hero yang selanjutnya Kita slide dulu Oke Kita berubah ke hero-hero match ya disini ya Disini yang pertama itu ada Papi Gaming ya Papi Ignis ya Skill 1 nya firecrash Magic damage nya dari 300 oke Jadi intinya Skill 1 nya si Ignis ini Damage nya ditambahin Tapi Keluaran mana point nya itu lebih besar Mana nya lebih gede Tapi damage nya juga lebih gede Worth it lah Jadi mungkin Ignis kalo lo pengen pake Ignis Itemnya mungkin item regen udah harus ada ya Kayak Orkombong gitu harus ada Atau Phoenix Spirit harus udah ada Karena boros nanti jadinya Skill 2 nya run of fire nya juga dibikin lebih cepet Jadi kalo kalian mau nge-spam skill 1 skill 2 skill 1 nya itu bakal Wow Easy gitu Bakal musuh tuh gak bisa gerak gitu Ignis bisa sekali dipake lagi It's okay Nah terus ini adalah hero yang kedua di match ini Ini adalah kalo kalian liat ini bentuk baru Dan ini sebenernya adalah rework dari Diochan ya Diochan Ini di rework jadi begini bentukannya jadi lebih cakep gitu coy Ini skill 1 nya Chilling Frost Apa tuh Gak ada tulisannya apa-apa lagi Gak ada ya Oh cuma ada skill pasif Frostbine dihilangkan Frostbine itu yang mana ya Wah gue kurang tau sih Pasifnya Diochan itu gue jarang pake banget Tapi padahal video gue kemarin tuh pake Diochan cu Yang gue tau paling ini Animasi skill lebih cepat dari 0,5 detik Mencapai 0,35 detik Jadi Apanya namanya itu ya Delay nya skill nya pas lu ngeluarin skill 1 Kan biasa kan lama kan meledaknya nih Ini langsung gitu Kayak lebih cepet gitu sih bukan langsung Lebih cepet gitu meledaknya Gitu Skill 2 nya diamond dust nya animasi skill lebih cepat Oke sama aja deh berarti ini Sama aja kayak yang tadi tuh Animasi skill Ya bener berarti sama animasi skill juga astaga Oh berarti skill 1 nya Animasi skill nya lebih cepet Skill 2 nya juga Jadi Diochan ini dipercepat skill nya Jadi gak terlalu lelet Oke Bagus dong jadinya dong What the heck Auto spam gitu Auto lemot Auto bekul gitu kan Oh my god Dan juga damage nya juga ditambahin Serta pengeluaran mana nya dikecilin Jadi Udah damage nya makin sakit Mana nya irit Wah Tuh Diochan tuh Catet gitu Jadi ini Buff yang lumayan signifikan ya Diochan ya Jadi emang orang kayaknya disuruh pake Diochan kali next nya ya Terus kita lanjut ke hero yang ketiga di match ini Ada Menggangga Bacanya Emgangga Atau Menggangga Bodo amat lah ya Yang pertama ini pasifnya Voodoo nya normal attack nya Dari range nya 6,6 Dirubah jadi 6,8 meter Jadi attack nya tuh Yang kata bulet buletannya tuh Lebih jauh gitu Jadi kalo kalian mau Buy one sama siapa gitu Misalkan sama Severa nih Kayaknya cicit cicilan nih Ini pake menggangga lebih sakit Karena range nya lebih jauh gitu Enak bisa nyecil lebih jauh coy Terus skill nya juga yang toxic ini Range nya juga diperjauh Yang skill 1 nya itu Dirubah Range nya dari 7 meter jadi 7,5 meter Gue gatau ya Maksudnya Ngukur meternya tuh gimana gue juga gak Gapah Jadi intinya tuh cuma lebih jauh aja gitu Jadi kalo kalian mau ngukur Kalian ke Horizon Valley dulu Terus ngukur sendiri gitu Make meteran oke Terus Yang keempat ada Laurel Disini Laurel Gak ada perubahan banyak-banyak banget Cuma di base move speed nya doang Dari 340 menjadi 350 Intinya Laurel ini larinya lebih cepet dari biasanya gitu Oke Lanjut lagi kita langsung ke slide selanjutnya Ada yang pertama adalah hero gacuan gue Kita langsung ke side lane ini ya DS laner ya Ini adalah hero gacuan gue waktu jaman dulu gitu gengs Lubu ya Dan juga lubu kena reward dan jadi lebih garang gitu Ini padahal skin default nya jadi lebih garang gitu Jadi Kayaknya yang ngelaku ntar malah default nya gitu Pada gak mau pake skin Skill satunya adrenalin nya Jeddah dan serangan pertama dan kedua dikurangin sebesar 0,05 detik Jarak serangannya pun meningkat sebesar 0,25 meter Wow Oke Jadi lebih Cepet ya Lebih cepet Dan juga Wah ini Lubu sih jadi bagus sih Serius Lubu tuh Ih lubu Lubu gak di buff aja sebenernya sekarang nih ya Buat saat ini Buat patch yang sebelum 0,0 titik Eh 3 titik 0 ini Lubu tuh masih bagus Terus emang kalian tuh gak ada yang mau pake dan gak ada yang mau coba Jadi misalkan turnamen ada yang pake terus bagus Baru ditiru gitu Nah ini mumpung patch 3,0 nih ya Dan gue gak main turnamen lagi Gue bocorin aja Pakai lubu bagus cu Serius Gitu gengs Terus Kita lanjut ke hero selanjutnya Ada Airi disini Airi kena Buff juga Ini buff Kok buff semua? Apa gue ada yang salah? Kali tadi ada yang nerf kali ya Tapi masalahnya emang dari tadi gue baca masih buff buff aja gitu Karena Nambah gitu semuanya Oke Jadi Untuk Airi ini Damage dari skill 1 nya Yang Shuriken nya itu yang dilempar itu Nambah dari Ya kalian bisa lihat sendiri ya Angkanya ya dari berapa ke berapa Cooldown nya juga dipercepat Dari 8 detik jadi 7 detik Jadi lebih banyak spam Airi nanti ya Shuriken nya bakal sering keluar Skill 2 nya juga yang Shadow ini yang ngedash dash itu 3 kali Juga dipercepat gitu gengs nya Jadi Airi kena buff ini Jadi Ya Airi bakal bisa dipake sih nanti deh Next Ada Veres Tante Veres Dengan skill 1 nya blue defense yang Physical damage per hit nya Ditambahin juga Yang rantai nya Shrut gitu Itu ditambahin semua coy Damagenya Oke Dan ultimate nya juga Venom Before memicu Wih before memicu Sebelum ya sebelumnya Kita baca ya sebelumnya Memicu Enrich selama 4 detik 10 detik Ketika mendapatkan kill Saat mengenai hero lawan Memicu Enrich Gak paham gue Bentar dulu bentar Memicu Enrich selama 2 detik Saat mengenai hero lawan Dan mendapatkan tambahan 2 detik Ketika menyarang musuh Lebih dari 1 Oh maksudnya Stuckan nya coy Astaga Bego banget gue Stuckan nya si Veres Buat ngeluarin pasif nya coy Bakal oke Intinya Veres juga di buff Bisa jadi lebih baik Jadi Veres bisa jadi pertimbangan Buat kalian pake ya Hero yang di buff ini Bisa jadi pertimbangan Kalian bisa pake lagi gitu Lanjut Ada Sepera Ini Sepera nya kok Nyempil gitu Tadi kan magi-magi banyak ya Sekarang dia ini Oke Ini baru saatnya gitu ya Ini baru saatnya nerf Dari tadi kita di buff-buff mulu Sekarang ada yang di nerf Sepera Kena skill 1 nya water spirit nya Di ininya Dia di 50% itu Hmm Muspit nya jadi lebih lama Muspit ini nya ya Muspit apa namanya Musuh nya 30% 34% 38% Oke Jadinya tuh Kalo misalkan yang sebelumnya Yang sekarang ini nih Yang sebelum patch 3.0 ini Kalo kena skill 1 nya itu bakal kena slow 50% Cuman kalo sekarang Level 1 30% doang Level 2 cuma 34% Level 3 38% Kalo udah bentuk baru 50% gitu Jadi Sepera di early jadi Gak terlalu ngasel-ngasel Biaya mana nya pun juga digedein coy Jadi Sepera bakal boros Jadi gak usah takut sama Sepera Dia bakal di landing tuh Dia di landing bakal Di landing bisa aja sih pake magi ya Tapi kalo dia lagi ada di support Atau observer Lebih susah boros gitu mana nya coy Kecuali lu bikin penningstir lah ya Terus Cooldown nya juga di Lama in Dari 5 detik ini Sepera kena nerf parah sih Jadi Kalo kalian mau pake Maksudnya kalo kalian mau pake ini Kalian harus baca yang ini Karena ini terlalu banyak di nerf nya Sepera Next Kita ganti slide dulu HP gue kalo Oke Ada 2 lane ya 2 lane juga Thundercrap nya Menghasilkan 75% damage Ke arah non hero unit Gue kurang ngerti sih Jadi kalo kalian ada yang tau nih Skill pasive tool ini Tolong tulis di komentar Biar gue pinet Atau kita bahas juga Karena gue gak ngerti gitu Gue jarang pake tool lane banget coy Cuma begitu doang tulisannya Gue gak Aduh Gue tuh ngerti kalo yang berkurang-kurang ini Gue ngerti Skill 2 lighting strike Skill 2 nya itu yang ngedash juga Yang Langsung Cing cing Kayak ngebling gitu Charge time nya juga di perlama Oke Skill nya di perlama coy Di nerf berarti ya Oke Terus next nya kita ke hero archer Ada Company Kemampuan lifestyle company Hanya 2 2 per 3 Jika dibandingkan dengan hero archer lain Berarti kayak Secara gak langsung Harusnya di kurangin gitu ya Lifestyle nya tuh di kurangin gitu ya Lifestyle lifestyle sorry Ntar gue di kritik lagi Baru gue bercanda Lifestyle nya lebih di kurangin Jadi khusus company ini Dibedain sama archer-archer lain Karena dia terlalu OP ya Hit nya tuh cepet banget Oke Kita next lagi Pindah ke hero Selanjutnya Di archer ada Yorn disini Pasifnya Fearshot Memperbaiki bug pada normal attack Di dalam game mode 10 versus 10 Oh Gak terlalu ini lah Gak terlalu ngefek lah ya Mode 10-10 gue juga jarang mainnya kok Gue juga gak tau Ada bug gitu disana ternyata kan Gue kira ada sesuatu yang beda gitu kan Terus untuk skill 2 nya juga Heavenly Barrage AOE Attack on Apa sih AOE tuh Attack of Area of Apa sih AOE cu Area Intinya area lah ya AOE Tapi AOE gimana AOE ini AOE emang makanan gitu kan FC FC gitu kan AOE Radius nya juga dipendekin Dari 5 meter jadi 4,5 meter Jadi kalo misalkan kalian Naronya tuh di tower Biasanya bisa sampe di tower musuh kan Ini gak bisa gitu Contohnya kayak gitu Contohnya doang Next Ada hero andalan kita semua bung ya Hero power peak Yang sangat diperbutkan kalo di turnamen Archer ini adalah hero yang Karena Ini adalah hero Archer Yang true damage Lebih terus bisa ke assassin Lincah gitu kan Wah asur baguna pokoknya Emang kayak ruangan Ada Hayate gitu Skill 1 nya Surikentos nya ini Dia kena Hmm Kena nerf dikit doang lah ya Kena nerf dikit doang Skill 1 nya kena nerf dikit doang Attack damage nya cuma dikurangin beberapa doang Yang plus nya yang tambahan Itu AD nya tuh Damage kali ya Harusnya sih ya Dikurangin dikit doang gak terlalu nge-efek harusnya Terus skill 2 nya shadow step nya itu Yang nge-dash nya itu Delay nya dilamain Jadi lu Pakai Hayate itu lebih gampang ngeciduk Harusnya ya kalo Dilamain gini Jadi talent nya udah pasti Flicker atau engga Sprint Kalo kalian pakai Hayate jungle Waduh skill 2 nya lama Meninggal gitu kan Huh Senendah Oke Untuk next nya lagi Kita coba lagi Kita cek lagi Ada siapa disini Ada siapa Oke Masih banyak ya ternyata ya Gue kira udah mau habis ya Kalo habis kan sayang Durasi nya masih dikit gitu Next nya ada Valhen Disini Valhen base attack nya Juga dikurangin Hit biasanya itu dikurangin Dari 178 Dari 173 Pasif nya juga Yang merah nya juga Ini dia dikurangin Yang blue nya juga Yang magic nya ini dikurangin Yang yellow nya juga dikurangin Intinya semuanya dari Valhen ini Dinerf dan juga dikurangin Damagenya gitu coy Terus Untuk next nya ada Kahli Sama seperti Valhen Kahli juga diuntungkan Dengan kehadiran rune Yang meningkatkan AD dan AP Oke Nanti kita next nya mungkin bahas rune ya Jadi sekarang kita bahas yang Adjust nerf dan buff dulu aja kali Untuk itu kami memberikan penyelesaian yang sama Agar Kahli tidak menjadi terlalu kuat di dalam game Biasa attack nya juga diturunin Ya karena katanya ada rune yang terlalu bahaya untuk magic Jadi magic attack biasa tuh ada yang bahaya banget rune nya Jadi kayak Kahli gini atau Valhen Kan attack nya kan magic tuh Itu bahaya banget Makanya dikurangin lah nerf dikit Terus next nya ini Kenapa ada max nyempil disini Max nya juga skill 2 nya smooth move nya ini Ini memberikan sedikit jeda untuk mengendari salah klik Hahahaha Gue sering co Skill 2 nya tuh suka salah klik gitu Suka salah touch gitu kan Aduh gitu Berarti ini kayak lebih di ini aja sih Lebih bagus lagi sih Di buff bilang engga Cuma kayak Memperbaikin animasinya harusnya ya Gitu lah Terus untuk hero yang bawa selanjutnya lagi ini ada Tara Pasif nya itu fighting spirit nya kehilangan 5% 10% HP ketika menurutkan normal attack Skill ataupun ultimate Dan mendapatkan pemulihan sebesar 6% dan HP yang ngilang dalam waktu 3 detik Sebelumnya itu kalo ngeluarin skill Cuma berkurang darah doang ya Bila Tapi ga regen Nah kalo sekarang ada regen nya per 3 detik coy Jadi ga usah takut pake Tara Ini hitungannya lebih di buff lagi Jadi darah lu bener-bener ga abis-habis gitu coy Lu lebih sustain di dalam lane gitu Tara bisa dipake buat counter beberapa hero guys Next sekarang ada Florentino di DSTN Disini Florentino itu juga di Ah mampus lu di nerf lu Damage lu dikurangin dari 50% jadi 30% ya Mampus lu kamu ya Florentino Tapi tetep aja Florentino mau di nerf kayak apapun Masih OP karena dia masih punya skill yang lincah Asalkan dapet bunga bar bahaya dia Harus pake disabled buat lawan Florentino fix Terus disini nextnya ada Wukong Hero gacha Dia critical chance nya dikurangin juga Dari 15% jadi 12% Kalo lu pake Wukong menurut gua bagus Ketika lu udah jadi Clive Santi atau Strik Sting ya Jadi kalo lu masih polosan jelek nih Wukong Next ada Telanas juga Hero archer yang lumayan sering diperbutin juga Karena mainnya gampang dan juga damage nya sakit Skill 1 nya Eagle Eye nya up Kebetulan skill 1 nya Ternyata di nekin bukan dikurangin Bambang Bentar bentar Iya dinekin yang level 1 level 2 level 3 level 4 nya dinekin Tapi pas ending nya sama 90-90 juga Tapi attack damage nya dikurangin sih Yang plus nya itu yang tambahnya magic nya itu dikurangin Slow efek nya juga diturunin Jadi ini hitungannya kena nerf ya Telanas ya Next Arum ada pasif nya juga nih Pasif nya juga adoh gua gak ngerti bacanya Pushing Maka Arum pun jarang weh Bener-bener jarang Magic damage 60 Dikurangin Jadi 25 sampai 95 Oke Tadinya 60 nge-stuck Tapi dibikin jadi 25 sampai 95 Berarti tandanya per level itu Dia beda-beda Arum Heel nya pun 60 Sama Heel nya juga dibikin beda-beda Pasif nya Terus Skill 1 nya Lion Tamer nya Magic Damage nya juga dibikin jadi Sama-sama 5 detik Dibikin jadi Oke Skill 1 nya bisa lebih cepet coy Yah Skill 1 nya bisa lebih cepet Lo bisa nge-spam Ini Arum bisa jadi OBS Bakal laku lagi nanti Apalagi kalo lawannya mele-mele Wuh Arum bakal jadi di fix yakin gue Wuh Oke Next nya lagi kita pindah ke hero apa ya Oke ini adalah satu-satunya hero yang di adjust ya Ini adalah hero Darcy Skill 1 Dimension Walk nya Damage nya dikurangin menjadi fix di 30% doang Terus Magic Damage nya juga ditambahin Tapi 330 Oh base nya doang Base nya dikurangin Tapi per level nya bakal Lebih banyak Dari per level cuma 80 Sekarang per level nya dinaikin jadi 100 Dan tapi MP nya juga mana MP itu apa ya Mana ini pokoknya deh Mana char siapa apa ya MP ya Mana point Mana point nya juga ditambahin jadi 0,65 gitu Peningkatan range Range nya juga diturunin Range nya diturunin jadi gak terlalu jauh nge-hit nya Slownya juga diturunin gak terlalu slow Jadi 40% doang Oke Jadi tunjukannya itu gak terlalu bahaya ya Terus skill 2 nya Dimension Cube nya Base AW Radius Di lebih besar nih AW nya area nya itu lebih besar Terus damage nya juga Damage nya sama kayak skill 1 Base nya Base damage nya itu dikecilin Tapi per level nya itu bakal meningkat Dan mana point nya juga makin kecil Jadi lebih irit lah ya Skill 3 nya Dimension Portal Hit damage nya ditambahin jadi Di buff Ini ulti nya di buff Teleport damage nya juga di buff Ini Darsi bener-bener di adjust ya Cooldown nya juga dikurangin Jadi skill 1 nya lebih jelek Skill 2 nya lebih bagus Skill 3 nya makin bagus lagi gitu gengs Kayaknya Darsi bakal aku lagi deh So guys segitu aja Penerangan gue tentang hero buff and nerf Dan juga adjust dari AOV 3.0 ini Dan semoga kedepannya gue bisa bahas Tentang run-run juga nih gengs ya Gue belajar dulu beberapa Biar gue bisa share juga ke kalian gitu gengs So buat kalian yang nonton video ini Jangan lupa untuk di share juga Di subscribe juga channel gue Dan juga di like Serta follow instagram dari gue Kalo kalian mau nanya seputar OV Dan juga di follow juga At valdes.id Karena dia udah ngasih referensi foto ini Dan juga udah lengkap dan kata-katanya Gampang dimengerti gitu gengs Jangan lupa di follow ya Dan juga rinciannya dari semua ini Gue pengen ngasih tau juga ke kalian Dari beberapa hero yang ini Mungkin yang kedepannya bakal Bakal meta atau bakal kepake ya Ini prediksi gue ya Mungkin kalo di sideline Lubu bakal kepake lagi Terus Untuk di match mungkin Diochan dan Mengangka Bakal dipake lagi harusnya ya Harusnya karena sangat signifikan Terus ada siapa lagi tadi hero nya ya Bentar kita mundur dikit Tulen bakal dikurangin Gak terlalu banyak yang pake Sepera bakal jarang juga dipake Oke terus untuk archernya Violet gak terlalu signifikan Mungkin slim bakal dipake lagi Dan makhluk bakal sering dipake Harusnya gitu gengs Oke itu semua kesimpulannya Dari buff and nerf Dan juga adjust Dan juga rekomendasi hero Untuk 3.0 dari gue Semoga bermanfaat Dan semoga terhibur juga Gak ada hiburan ya sih Semoga bermanfaat aja ya Karena ini konten menghibur kali ini ya guys ya So thank you for watching And see you on the next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!